Bapak Mer ini cita-citanya sebetulnya bukan artis sendiri. Masa sih? Pramugari. Oh iya? Karena pengen cleaning dunia waktu itu. Waktu kecil kan, aduh, jadi Pramugari kan cleaning dunia gratis dong. Iya betul. Tapi bisa dong, memperagain. Rek, lo yang ngomongnya. Bapak Mer yang meragain. Sini. Selamat malam para penumpang yang terhormat. Selamat datang di pesawat Capung Capung. Lahan, kita capung. Pak, kamu capung. Ini. Kami akan menikstruisikan safety demo untuk keselamatan penumpang ketika pesawat akan mendarat di air. Oh kira-kira. Di bawah kantung kursi ada penyelamatan diri yaitu berupa... Berupa... Tombak. Tombak. Apabila udara di kaping tiba-tiba berkurang maka otomatis akan ada penghirup udara dari atas akan jatuh dan langsung dikenakan. Isap sampai kempot. Lungan yang baru. Tepuk tangan buat Marner lu. Coba-coba. Isap oksigen sampai kempot. Bagus tuh. Orang penumpang yang terhormat. Dalam pesawat ini terbagi menjadi tiga baris kursi dan dua baris di sebelah kanan. Dilengkapi dengan enam pintu, tiga di kanan, tiga di kiri, tiga di atas, tiga di bawah. Apabila tiba-tiba pesawat berguncang, maka segeralah pegangan di dalam tembok. Hah? Emang ada tak? Tatap mata ke depan, berikan sejuman, dan goyang tiga goyangan. Apabila pesawat itu dinaiki oleh cabe-cabean? Apabila pesawat itu dinaiki cabe-cabean? Jangan lupa. Bila pesawat itu dinaiki cabe-cabean, jangan lupa bahwa terong-terongan.